Yang ke-30, Bapak Teten Mas Duki, Menteri Kooperasi dan UKM. Pemirsa senang berjumpa lagi dengan Anda. Kenyang jadi aktivis anti-korupsi, kini menjadi bagian dari pemerintah. Tugasnya tidak mudah, menggerakkan kooperasi yang dinilai stagnan, serta menaikkan kelas usaha kecil menengah menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru. Inilah Teten Mas Duki, Menteri Kooperasi dan UKM dalam special interview bersama saya, Claudius Bukan. Pak Teten, terima kasih atas kesempatan ya. Kalau bicara Pak Teten, identik dengan ICW aktivis anti-korupsi. Ini bagaimana ceritanya Pak Teten tiba-tiba menjadi bagian dari pemerintah? Ya mungkin awalnya karena saya mencoba waktu itu diajak PDI untuk nyalon di Jawa Barat. Ya tidak berhasil, ya kira-kira kalah 2 persen lah. Tapi waktu itu kan melawan incumbent yang sudah kampanye dalam termedik 5 tahun. Nah dari situ sebenarnya kemudian saya diajak masuk ke timnya Pak Jokowi. Dan ketika selesai pilpres, saya sebenarnya sudah pamit untuk kembali lagi ke dunia aktivis. Siapa yang ngajak Pak Teten gabung lagi? Ya waktu itu teman-teman yang sudah di istana membutuhkan bantuan saya. Jadi saya diminta untuk ikut menjadi tim di istana, terutama untuk membenahi komunikasi istana ke publik. Jadilah saya kemudian ngurusin tim komunikasi sebagai staf khusus presiden. Dan setelah itu saya diminta menggantikan Pak Luhut di kepala staf kepresiden. Jadi waktu itu sudah sempat cukup dekat sama Pak Jokowi? Ya memang selama 5 tahun kemarin, jadi itu kan dinamis ya. Jadi saya waktu staf khusus ya hampir tiap hari saya harus nempel di Pak Jokowi. Lalu waktu di KSP juga sebenarnya sama. Di KSP saya diminta memastikan seluruh agenda politiknya Pak Presiden, janji politiknya selama kampanye, itu masuk di dalam program kementerian. Karena itu fungsi saya waktu itu adalah intervensi di perencanaan kementerian, lewat BAPENAS dan juga lewat koordinasi langsung antar kementerian. Prioritas-prioritas presiden supaya masuk di dalam kebijakannya para menteri. Lalu saya memastikan bagaimana itu jalan. Nah setelah sudah itu saya ditarik lagi jadi staf khusus lagi bagi koordinator. Nah jadi memang gak jauh-jauh dari Pak Jokowi. Sepertinya Pak Jokowi sangat percaya Pak Teten. Ya bisa dibilang begitu tapi mungkin juga di istana kan ada tiga ya. Ada Setnek, Seskap, KSP. Lalu ada tim presiden yang staf khusus. Mungkin saya bagian dari tim istana sajalah saya mengatakan itu. Jadi saya boleh dikata ya lebih terakhir lebih membackup Pak Mensahsnek. Selama berinteraksi dengan Pak Jokowi, apa yang Pak Teten petik dari seorang Jokowi-Dodo? Saya antara saya dan Pak Jokowi itu mendapat ada kesamaan. Karena saya kira saya tumbuh, berkembang sebagai aktivis yang berorientasi ke perubahan sosial. Nah Pak Jokowi juga sama saya kira. Yang beliau pikirkan dari waktu ke waktu itu bagaimana memajukan masyarakat Indonesia. Memajukan Indonesia ya dan beliau saya tahu percis punya agenda besar bagaimana Indonesia punya roadmap untuk menjadi negara keempat besar dunia yang memang banyak kajian dari lembaga multilateral di mana 2045 Indonesia kalau tahapan-tahapannya dilalui dengan benar itu memang bisa menjadi negara nomor empat dunia secara ekonomi. Ya mulai dari pembangunan infrastrukturnya, pembangunan sumber daya manusia, lalu institutional reform untuk menjadarkan pemerintahan, menjadi pemerintahan yang lebih ramping, lebih luwes begitu. Lalu inovasi. Saya kira empat besar itu yang memang kalau tahapan-tahapan ini dilakukan, saya optimis bahwa kita bisa menjadi negara empat besar dunia itu. Pemerintahan yang transparan dan anti-korupsi juga mungkin bagian dari kesamaan visi Pak Teten sama Pak Jokowi. Ya, saya melihat beliau justru bisa menjadi role model bagaimana Presiden dalam membuat kebijakan itu tidak punya konflik kepentingan dengan bisnis miliknya atau keluarganya. Bahkan saya kira Pak Presiden melarang betul, Pak Jokowi melarang betul anaknya, menantunya, punya proyek-proyek atau mengerjakan proyek di pemerintah. Saya tahu percis. Jadi, ini kan role model. Jadi, beliau bukan berwacana, tapi beliau sudah mempraktekan. Tadi, soal transparansi, soal penyedarahanaan itu memang beliau tidak mengatakan dalam program pencugahan pemberantasan kongresi. Beliau mengagendakan misalnya dalam program paket kebijakan ekonomi. Ya, paket kebijakan ekonomi itu sebenarnya, kalau dari perspektif antikorupsi, itu sebenarnya penyedarahanan birokrasi. Kan semakin banyak panjang perizinan, itu kan peluang terjadinya suap, penyembakan kan tinggi. Nah, caranya memang dipangkas. Jadi, makanya sekarang, saya kira institusional reform untuk penyedarahan birokrasi itu menjadi agenda utama beliau. Ini ditunjuk jadi Menteri Kooperasi dan UKM. Dan ini sangat penting sekali UKM kita, karena ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Tentunya Pak Jokowi punya alasan dan percaya penuh Pak Teten akan sanggup menghela UKM kita. Tapi kita bahas di segmen berikut. Pemirsa tetaplah di spesial interview. Gimana caranya supaya meningkatkan skill pelaku UKM kita? Ya, ini soal literasi keuangan. UKM kita itu masih takut ke bank, masih takut masuk ke sistem perpajakan. Intinya mereka ingin tetap menjadi sektor ini.